Saudaraku, para pendengar, kaum muslimin dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah Orang-orang yang sakit Dan orang-orang yang dalam keadaan menempuh perjalanan safar Diberikan ruh soh untuk berbuka di bulan Ramadan Artinya tidak berpuasa Untuk kemudian setelah seusai Ramadan Dia sembuh dari sakitnya bagi yang sakit Atau telah usai dari safarnya bagi yang safar Mereka berdua diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengkolo puasa Ramadan yang ditinggalkannya Apa hikmahnya? Bukankah Ramadan telah berlalu? Kaum muslimin yang lainnya telah merasakan Bagaimana beridul fitri dan hari-hari setelahnya Tanpa ada kewajiban puasa Maka hikmahnya atau jawabannya Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala Kata beliau Dan ketika semestinya Kemaslahatan berpuasa ini terwujud Untuk seluruh mu'min Untuk setiap orang-orang beriman Maka Allah subhanahu wa ta'ala Perintahkan keduanya Orang yang sakit Dan orang yang safar ini Yang ketika Ramadan meninggalkan puasa Allah perintahkan mereka untuk mengkolo di hari-hari yang lain Maka barakallahu fikum Inilah hikmahnya Sehingga Hikmah dan keutamaan-keutamaan ibadah puasa Bisa dirasakan dan diraih oleh setiap muslim dan mu'min Siapapun mereka Entah orang yang secara langsung Alhamdulillah bisa berpuasa di bulan Ramadan Atau orang-orang yang saat datangnya bulan Ramadan Mereka terhalang untuk menunaikan ibadah puasa Karena adanya udhur Wallahu ta'ala alam biswab Semoga bermanfaat Wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam